Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo semua pecinta sinetron of story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas alur cerita sinetron of story di series untuk episode selanjutnya Di awal adegan kita bakalan disuguhkan dengan Kendra Wilantara yang sangat panik banget ketika melihat baby Kay Yang saat ini harus dirawat di dokter Tilan Pada saat ini juga Maudie sangat tertekan di perusahaan Arga Group karena ada si Tangkurak Haris dan juga si Oncom Emily Dan terjadi sesuatu kepada Maudie yang sehingga membuat Ken dan juga Maudie berantem nih guys Padahal dan dengan selanjutnya Maudie benar-benar begitu sangat antusias banget dan sangat sedih ketika mendengar bahwa Baby Kay dan juga Baby El masuk rumah sakit ya Dan pada akhirnya Kendra Wilantara saat itu marah banget nih kepada Maudie Hingga Maudie saat ini tidak perhatian ke lagi sama si Baby Kay Padahal Maudie benar-benar ingin memperhatikan bayinya tersebut ya guys Dan terjadi sesuatu kepada Ken dan juga Maudie adu cekcok terjadi Dan si Arman pun bahagia banget ya ketika melihat Maudie dan juga Ken beradu cekcok ya guys Lalu apakah di adegan selanjutnya si Arman bakalan kena karma yang lebih dari itu nih guys Di adegan selanjutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan percekcokan antara Maudie dan juga Ken terjadi Pada saat Ken berkata dikalau Maudie tidak ada perhatian lagi kepada Baby Kay Pada saat itu Maudie benar-benar bingung Dan Maudie pun menginginkan agar Ken mendengarkan penjelasan dari Maudie Tetapi percuma Ken yang saat itu sudah emosi Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya nih guys Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe ya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys Dan di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru banget nih Antara Rama dan juga Raisa serta si Vanessa Dimana saat ini si Raisa sudah mengetahui ya bahwa si Rama sudah memberikan bunga kepada si Vanessa Tentunya Raisa sangat cemburu banget ya kepada si Vanessa Setelah tahu bahwa Rama memberikan bunga kepada Vanessa Hal ini membuat si Raisa begitu sangat terpukul banget ya Dan hatinya berkeping-keping hancur ketika mendengar bahwa Rama memberikan bunga kepada si Vanessa Lalu mungkin jadi adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan Tante Emily Yang saat ini memang benar-benar membuat kita semua darah tinggi ngeliatnya Karena saat ini Tante Emily sewenang-wenang banget untuk nyuruh si Maudie Memang ini semua memang paksaan si Tante Emily Agar si Maudie bisa berantem sama si Ken Memang ini adalah niat si Tante Emily kepada si Maudie ya Nah guys seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih Kalian penggemar sinetron love story di series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya guys Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya Karena diisi video ini Mas Mimin seri memprediksi alur cerita untuk episode selanjutnya Dan juga membahas Tyler untuk episode berikutnya Dan seperti biasa juga kita doakan dulu buat para pemain dan para kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan reziknya ya guys Dan kita doakan juga agar sinetron love story di series bisa bertengger di rating nomor 1 amin Terlihat ya wala adegan juga kita bakalan disuguhkan dengan Ken yang sangat marah banget ya Ketika Maudie ingin mengendung baby K pun tidak dikasihin tuh sama si Kendra Wilantara Karena Kendra Wilantara benar-benar begitu sangat kecewa ya dan sangat marah kepada Maudie Tentunya Maudie yang saat ini sangat sedih banget nih guys Dan Maudie pun bakalan menjelaskan kepada si Ken Tentang dirinya yang saat ini harus sibuk di kantor perusahaan Arga Dana Pasalnya Maudie memang benar-benar sudah sengaja disuruh oleh Tante Emily dan juga si Oncom Arman Sehingga saat ini Maudie pun bakalan Berbicara kepada Arga Dana dan bakalan membuat si Emily dan juga Arman bakalan Cao dari perusahaan Arga Dana Group Lalu bagaimana kisah keselanjutan sinetron love story di series nih guys Nah guys jangan lupa juga untuk dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga sebelah ya Dan jangan lupa juga untuk berikan like nya juga terima kasih Lalu bagaimana kisah keselanjutan di adegan-adegan selanjutnya Nah nampaknya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih semakin seru dan semakin lebih menantang lagi Tentunya di adegan selanjutnya si Arman dan juga si Emily benar-benar sudah membuat kita semua darah tinggi Dan mudah-mudahan di adegan selanjutnya si Emily dan juga si Arman tersebut bakalan kena batunya Dan bakalan kena ibasnya Karena sudah bermain-main di perusahaan Arga Dana Group Apalagi saat ini Emily dan juga Arman Bakalan melakukan sesuatu kepada Maudie dan juga Ken agar rumah tangga Ken dan juga Maudie bisa bercerai Lalu ini semua memang mustahil nih Niat Arman dan juga Emily bakalan gatot alias gagal total Memang sih saat ini keluarga Maudie dan juga Ken sedang diuji Atau diberikan ujian yang sangat besar Karena cinta mereka tersebut tidak akan terpisahkan Seperti cintanya Romeo dan Julia Dan dengan selanjutnya berkemungkinan Tante Emily bakalan kena batunya ya Mudah-mudahan Tante Emily bakalan sadar Dan bakalan melihat isi dalam si hatinya si Arman tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati